Intro Daerah Banggai, Kabupaten Sulawesi Tengah Lagi musim durian lor Iki musim favoritku Karena aku bisa makan buah durian Kesukaanku sepuasnya Biasa nih Yang diambil hanya durian yang sudah jatuh ke tanah Karena itulah muncul istilah durian jatuhan Yang menandakan buah durian matang di pohonnya Tapi untuk keperluan tertentu Buah durian tua dapat diambil langsung dari pohonnya Misalnya kalau kita ingin mengolah duriannya Tapi tetap harus memeriksa durian yang diambil benar-benar matang yuk Caranya dengan menggoyang-goyang Kalau jatuh, tandanya duriannya sudah cukup tualur Ojo sembarangan ini rumah aku Kalau manjat pohon seperti Ikiyo Butuh keahlian dan pengalaman khusus Soali resiko ini berat Karena bisa jadi batang pohonnya rapuh Atau kejatuhan durian dari batang atas Wis, cukup Iki Lur Sekarang tinggal menata dan mengingat durian Supaya lebih mudah diangkut Buah duriannya mau diolah jadi dodol Jadi harus memakai durian matang yang belum atau baru saja pecah Karena rasa manisnya belum terlalu kuat Untung aku sebiasa kupas durian lor Jadi bisa cepat ngupasnya Kalau yang belum terbiasa Mesti hati-hati yuk Jangan sampai kena duriannya yang rajem Selanjutnya Bisahkan daging dan biji duriannya Daging buah durian harus diolah pada hari yang sama Soalnya Kalau berganti hari Rasa manisnya akan berubah Terima kasih telah menonton Bijinya enggak dibuang lor Kalau di sini Biasanya diboreng Atau dijadikan cemilan Bahan dodol lainnya Gula merah yang dicairkan Sekarang siapkan adonan dari tepung beras putih Kemudian Campurkan ke gula merah cair Ada kebiasaan unik di sini lor Untuk mengolah dodol durian Biasanya memakai tungku Dari gedepuk pisang Pilih gedepuk pisang Yang bergurungan besar dan tua Supaya bisa menahan beban yang berat Aku harus memotong gedepuk Jadi tiga bagian Setelah itu Pasang-pasang Untuk menahan gedepuk Batang pisang Tidak hanya jadi tungku Tapi juga bisa sebagai peningin alami Siapkan minyak secukupnya Kemudian Masukkan adonan tepung Aduk-aduk terus lor Supaya bagian bawahnya Tidak cepat gosong Kemudian Tambahkan daging buah durian Baiki Yang paling berat lor Aku harus mengaduk adonan dodol Sampai 6 jam Aku juga harus memastikan Apinya tidak terlalu besar Karena akan membuat adonan dodol Terlalu cepat matang Dan hasilnya Tidak maksimal Waduh lor Makin lama Jadi makin berat Ngaduk adonan Soalnya Adonannya makin lengket Untuk gak cuma sendirian Ngaduknya Selama memasak dodol Gak boleh berhenti ngaduk Kalau didiamkan Adonan bisa tidak merata-wata Setelah dingin Dodol durian dibungkus Dengan daun ibu muda Sayangnya Dodol durian ini Belum dibuat secara terkait Terus menerus Hanya dibuat Saat ada pesanan Padahal dodol durian ini Bisa tahan selama 6 bulan Lur Bisa banget Dijadikan oleh-oleh kas Dijadikan oleh-oleh kas